Ya banyak dinasehatin tadi, gitu. Ada artian perujuk berarti banget? Iya, banyak. Pokoknya semua hakimnya semua berharap perujuk semuanya. Mediator juga begitu tadi kan, dikasih tau problemnya. Asalnya cukup luar biasa, masyarakat hakimnya baik banget juga. Dan kenal kan, kenal saya juga hakimnya. Jadi hakimnya banyak lebih kenasihat sih. Masih nasihat gimana perjuangan udah suksesnya, kan perjuanginnya untuk siapa apa sih? Untuk anakan, keluarga, jadi jangan sampai jaga pada percayaan, kemudian sabah ingat. Ya banyak dinasehatin tadi, gitu. Ada artian perujuk berarti banget? Iya, banyak. Pokoknya semua hakimnya semua berharap perujuk semuanya. Mediator juga begitu tadi kan, dikasih tau problemnya apa sih dan sebagainya. Hari ini udah setelah berapa hari nggak? Pokoknya tadi masuk, gitu. Kalau saya kan awalnya nggak datang berharap, yaudah deh cabut perkara. Nggak usah sampai ke persidangan. Tapi pun di sini tadi dipermudah kok. Dan selalu dibilang, kalau bisa ya gugatannya dicabut. Biar baik lah buat semuanya. Karena perceraian mau gimana pun kan pasti nggak baik lah. Korbannya anak-anak juga kan. Apapun ceritanya nggak baik lah. Hasil persidangnya gimana? Nah, abis itu mediasi ini. Jadi mungkin lihat ya, mediasi. Tanya dong kalau mediatornya dari istri saya sepsi, masih mau rujuk atau nggak. Oh nggak, berapa lama ninggalkan rumah itu dulu yang penting. Karena ya itu penyebab utamanya karena kalau udah ninggalin rumah itu, kan dia masih status istri saya ya. Kalau udah ninggalin rumah kan otomatis komunikasi jauh. Itu dulu yang dinajatin oleh mediatornya. Jadi sehingga sampai ke sini gitu. Lalu kedua ditanya, masih mau rujuk nggak? Alhamdulillah sepsianya mau gitu. Sayangnya juga apalagi. Ya kan? Alhamdulillah. Oh ya gitu. Terus, ya ini persyaratannya lumayan. Mungkin apa aja sih, Bang? Persyaratannya apa aja? Ini banyak banget. Salah satunya nggak mungkin. Aset paling banyak sih yang dibahas. Aset? Gimana tuh asetnya, Bang? Tapi kayaknya ini deh, gue takutnya jadi pendirat. Dan asetnya ini kan kita mau damai ya. Semuanya kan juga nanti mungkin berkeluarga. Karena ini kan bukan ibadah yang sebentar ya. Sebenernya lagi gitu. Cuman emang yang paling, ya gitu deh. Saya nggak belum mau ini. Tapi paling banyak. Poin pentingnya aja, Bang? Kalau nggak ada beberapa poin dan seputar apa aja, Bang? Seputar ya? Seputar, pokoknya tentunya perilaku aku agar lebih baik ya. Tapi kembali lagi, aku kan sampaikan juga ke mediator. Bahwa aku kan manusia biasa ya. Seperti yang kenal aku pun, aku bukan malaikat. Maksudnya akan ada kesalahan, ini dan sebagainya gitu. Dan saya pasti mau berubah lebih baik. Nah, gimana pun saya imam keluarga kan. Segala hal nanti saya bertanggung jawabkan bukan di dunia aja. Jadi di Iran. Tapi mungkin terjadinya ini jadi rame. Dan sampai di Gugan gini juga mungkin karena dosa saya gitu. Tapi kan saya masih dikasih kesempatan buat hidup. Buat berubah lebih baik dan sebagainya gitu. Nah, lalu berikutnya yaitu dari Alhamdulillah setia dari istri saya mau berdamai dengan catatan beberapa hal. Pertama ya tentu perilaku lebih baik. Kedua tidak KDRT. Seolah tidak ada kekerasan atau apa. Yaitu semua orang juga pasti punya begitu. Begitu. Salud. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!